selamat datang teman teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series football manager mobile career mode kita dengan manjur rated dan pada pertandingan kali ini kita akan pada episode kali ini maksudnya kita akan bermain menghadapi wals ya di kandang mereka jadi kita lanjut saja ke pertandingannya dimana Alexis Sanchez dan Phil Jones tidak dapat dimainkan ya pertandingan kali ini karena sederah jadi saya gantikan Sanchez dengan Mason Greenwood untuk pemain pengganti mereka menggunakan formasi 4-4-2 disitu ada Diego Jota menjadi salah satu striker ya pertanyaannya sudah dimulai Paul Pogba kepada Andre Bellotti kepada Birch masih Birch berlari sendirian Birch ya mencoba crossing tapi dihalangi oleh salah satu pemain dan Wolf ya corner kick saja untuk Manchester United Victor Lindelof akan lakukan sudah lakukan keluar dari kotak penalti Luke Shaw kepada Lindelof diantisipasi saja bolanya One Bisakal mohon maaf sekarang aku kasih bola kepada ya sekarang Paul Pogba Victor Lindelof lagi Birch kepada Pogba masih Paul Pogba sayang sekali kita bisa lihat ya Wals masih memulai serangannya mencoba crossing tapi ada Luke Shaw berhasil memblok tadi crossingnya 5 menit sudah berjalan kita posisi masih tertinggal ya walau tidak terlalu beda jauh ya seperti itu sekarang ya David Gea kuasa bola mencoba ke depan ke Andre Bellotti tapi ini sekali Birch sekarang kuasa bola kepada Scott McTominay Andre Bellotti di tendang dan ya hanya mengenai salah satu pemain Wolves sehingga bola tidak mengarah ke gawang ya seperti itu sekarang Wolves kuasa bola mencoba ke depan kepada Diego Jota sepertinya tapi ada Wan Bisaka yang menghalangi pergerakan dari Diego Jota ya 20 menit lagu berjalan kita baru melakukan satu atau mungkin dua syuting tapi tanpa on target sedangkan mereka juga sudah melakukan dua syuting tapi dengan satu on target ya kondisi seperti ini juga ya belum mantap belum memberikan data yang banyak terkait penyerahan kita seperti itu sekarang serangan balik dari Wolves mencoba crossing lagi tapi ada Eric Bailey yang melakukan penyelamatan atau memblocking crossingnya sehingga corner kick saja untuk Wolves ya di menit ke-39 ini akan dilakukan sedangkan mencoba masuk ke otak penalti tapi berhasil nanti persis sekarang Anthony Marshall kuasa bola mencoba melakukan serangan balik dari sisi kiri pertahanan Wolves kepada Rashford kepada Andre Belotti apakah sampai dan pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Wolves kepada Andre Belotti ya karena memang sangat berbahaya sebenarnya jikalau Andre Belotti tidak dilanggar untuk pertahanan Salford seperti itu Andre Belotti lakukan sudah dan ya hanya menyamping di sebelah kiri gawang Wolves karena menyentuh tadi selesai pemain Wolves sehingga corner kick untuk Manchester United kita lihat Pogba seperti yang akan lakukan Belotti hanya menyamping di sisi kiri lagi gawang dari Wolves skor masih kosong-kosong di sisa menit yang ada tentunya hanya tersisa beberapa detik lagi di pertandingan kali ini apakah United di sisa waktu bisa mencetak gold dan ya ini dia skor babak ke pertama dimana kita termasuknya imbang kosong-kosong ya masih imbang kosong-kosong seperti itu dan kick off sudah memulai dari pihak Wolves masuk wasibola Wolves mencoba menyerang dari sisi kiri pertahanan United ada lukshow tadi ya tegaya berhasil menangkapnya dengan baik sekarang United akan mencoba menyerang ya dari segi syuting kita sebenarnya cukup unggul ya 5 syuting sedangkan Wolves baru 4 tapi ya ada free kick untuk masyarakat Andre Belotti lagi-lagi yang akan ambil free kick nya Andre Belotti lakukan sudah Marshall dan cool Anthony Marshall mencetak cool pertamanya musim ini ya sebuah free kick yang berhasil di block tapi hasil blocking hanya membuat bola jatuh di depan kaki Anthony Marshall sehingga langsung saja disambar olehnya 1-0 United unggul di kandang Wolves ya mungkin harus menjadi kemenangan kedua kita di Liga Inggris musim ini karena kita tahu sendiri bahwa 3 laga Liga Inggris kita tidak terlalu baik dimana kita imbang lawan Everton 2-2 di Gunnison Park kemudian kalah 1-0 di Old Trafford menghadapi Liverpool dan kalah 2-1 di St. Mary Stadium kandang dari Swathampton baru kita bisa menang di laga melawan Norwich City ya kita akan mengganti pemain terlebih dahulu ya ketika menang saat melawan Norwich City itu 2 goal diborong oleh Andre Balotismo ya jadi Esleong akan kita masukkan mengandalkan Aronan Bisaka di pertandingan kali ini mudah-mudahan bisa setidaknya memperkuat lini pertahanan sebelah kanan kita ya dan juga rotasi juga karena dalam beberapa hari berikutnya kita akan menghadapi Real Madrid di episode ini juga menghadapi Real Madrid di UEFA Champions League kompetisi klub Eropa terbesar di Eropa seperti itu ya sekarang ada serangan dari Wolves kepada Dego Jota Dego Jota kepada selesai pemain dan berhasil disave oleh The Gea untungnya belum selesai serangan di menit ke 70 ini Lukso berhasil antisipasi langsung buang keluar saja sehingga throw in untuk Wolves skor masih unggul United unggul tipis 1-0 dimana ya kita banyak melakukan syuting tapi efektivitasnya tidak ada seperti itu kurang tenang dan The Gea berhasil lagi-lagi menyelamatkan kamu United Anthony Martial sekarang serangan balik masih Anthony Martial kepada Paul Pogba Paul Pogba sepertinya dilanggar tadi oleh Dan Donker pemain Wolves ini kita akan mengganti pemain lagi kita akan masukkan Andres Pereira menggantikan Paul Pogba di menit ke 78 ini mudah-mudahan ya memperkuat lini serang kita dan juga mengistirahatkan terlebih dahulu Paul Pogba untuk laga pertama UCL nanti masih tersisa 10 menit laga dimana posisi kita sebenarnya cukup tertinggal 55% berbanding 45% sedangkan syuting kita unggul 9 berbanding 7 kemudian shot on target malah ya 4 berbanding 4 ya sama karena United naik 10 syuting sekarang sudah mencetak 10 syuting di pertandingan kali ini ya masih 1-0 United tunggu di menit ke 83 kali ini di kandang Wolverhampton Wanderers Molinex Molineux Stadium ya seperti dia akan mendapatkan kartu kuning dari Wasid Lee Mason seperti pemain Wolves mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini tersisa 5 menit laga atau waktu di laga kali ini harus bisa mempertahankan keunggulan minimal MU jangan sampai kita lengah linis serang kita sehingga kita disamakan kedudukannya sangat-sangat berbahaya hal tersebut dan ya Lukshow mendapatkan kartu kuning setelah tadi Paul Pogbe atau ya lupa mungkin Lukshow menjadi pemain MU pertama yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini sudah tersisa 3 menit lagi pertandingan itu mungkin 2 menit waktu yang ada ya mungkin pertandingan ini lebih intens di lini tengah ya sangat minim highlight sekali sehingga banyak perebutan bola atau duel-duel di posisi gelandang atau lini tengah seperti itu 3 menit tambahan waktu untuk babak kedua kali ini tentu waktu yang akan sangat cepat bagi Wows karena harus mengejar ketertinggalan dan waktu yang sangat lama bagi MU karena harus mempertahankan keunggulan Kulma masih 1-0 untuk MU dicetak oleh Anthony Marshall di menit ke-56 lewat skema free kick yang ter ya ter apa namanya terblocking oleh lini pertahanan dari Wals ya ya sekarang Wals mencoba menyerang kita lihat Eric Bailey berhasil antisipasi bola kepada McTominay Andre Belotti kepada siapa di sana Andre Ferreira tapi ada serangan lagi Eric Bailey berhasil mengadispasi McTominay kepada Andre Ferreira ya sampai menit-menit terakhir pertandingan juga kita posisinya masih sangat ya cukup tertinggal seperti itu 5-6 berbanding 44 ya mencoba tendang dan hanya mengarah ke atas gawang atau mengarah ke atas mister gawang Wolves ya cool kick saja tapi ada Birch Andre berhasil 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 diantisipasi dipertandingan kali ini dan berakhir berakhir pertandingan antara Wolves menghadapi Manchester Rattit di Molinex Stadium dimana kita berhasil menang tipis 1-0 lewat cool Anthony Marshall di menit ke-56 sebuah sebuah yang ya sebenarnya walaupun kita menang juga kita terkesan beruntung seperti itu setelah kita menghadapi Wolves di Mille Mille Nauk Stadium kita sekarang akan menghadapi Real Madrid dalam kompetisi UEFA Champions League tentu Real Madrid ini bukan lawan yang sangat mudah bahkan akan sangat menyulitkan kita karena kita tahu di awal musim ini kita juga kurang baik performanya kurang maksimal sedangkan Real Madrid adalah juara 13 kali UCL tentu akan sangat menyulitkan bagi kita apalagi kita juga bertanding di All Real Madrid jadi ada tekanan untuk kita harus bisa menang seperti itu dan ya kita akan masukkan check release untuk menggantikan McDominay di line up seperti itu ya Anthony Marshall menjadi salah satu pemain yang masuk team of the week ya musim atau pekan ke lima berarti seperti itu ya kita sudah memasuki pertandingan antara Manchester menghadapi Real Madrid di Old Trafford dalam match day pertama UEFA Champions League dimana ini dia player to watch Andre Bellotti dan juga Rafael Varane Real Madrid menggunakan formasi 4-3-3 kick off sudah dimulai Aaron Wan Bisaka kuasi bola kepada Victor Lindelof Eric Bailey masih Eric Bailey kepada Lindelof Eric Bailey kepada Paul Pogba masih Paul Pogba mencari teman dia Paul Pogba kepada Wan Bisaka Aaron Wan Bisaka mencoba menyerang kepada Rashford masih Rashford mengotak-otak bola tadi ya ya kepada Jack Rilis mencoba ke Wan Bisaka tapi sayang sekali ya 5 menit laga berjalan dimana kita sudah menguasai bull position ada serangan Paul Pogba masih Paul Pogba mengotak-otak bola melewati Isco pada Rashford tendang dan sayang sekali hanya menyamping di sebelah kanan gawang dari Thibaut Kortois skor masih 0-0 di Old Trafford pertandingan antara Manchester United dan Real melawan Real Madrid di UCL tentunya ya kita di ya Alexandru mendapatkan kartu kuning ya kartu kuning pertama di laga kali ini ya di UCL kita tergampung dalam grup G bersama Real Madrid RB Leipzig dan juga CSKA Moskow ya seperti itu serangan United mencoba menyerang dari sisi kiri lewat Arum dan bisa kepada Rashford tendang dan goal tendangan dari Marcus Rashford mengenai Sergio Ramos sehingga mengarah atau mengubah arah bola membuat Thibaut Kortois tidak bisa mengantisipasi bola dengan baik dan malah mencari kebobolan bagi Real Madrid United unggul 1-0 di Old Trafford tentu tidak disangka-sangka karena performa kita yang kurang baik di awal musim orang-orang tentu akan mengunggulkan Real Madrid di pertandingan kali ini tapi kita berhasil mencuri goal di pertandingan kali ini bahkan di menit-menit awal belum sampai 15 menit awal pertandingan kita unggul terlebih dahulu sudah memasuki 25 menit pertandingan ada serangan dari Real Madrid Eden Hazard kuasa bola kepada Isco masih Isco ya berdual dengan Paul Pogba Isco apakah akan ada peringatan dari Wasid kepada Paul Pogba pergi untuk Real Madrid Isco sudah lakukan David De Gea menjadi penelamat ya Paul Pogba kepada Jack Rilis masih Jack kuasa bola 27 menit dimana kita sudah mencetak 3 syuting belum ada yang on target sementara Madrid sudah 4 syuting 2 on target sebuah penelamatan yang sangat luar biasa dari David De Gea tadi dan free kick yang sangat bagus juga dari Isco tentunya skor masih 1-0 lewat own goal dari Sergio Ramos jadi tendangan dari Marcus Rashford mengenai Sergio Ramos sehingga mengubah arah bola jadi sulit tertebak bagi Kortoa untuk mengantisipasi bola seperti itu masih tersisa kurang lebih 5 menit lagi di pertandingan kali ini mudah-mudahan kita setidaknya bisa mempertahankan keunggulan ini sampai akhir babak pertama terbenar dan ya Luke Shaw mendapatkan kartu kuning berarti ini menjadi kartu kuning kedua di pertandingan kali ini ya positioning juga kita unggul walaupun tidak terlalu berbeda jauh unggul 56% berbanding 44% setidaknya kita pegang bola seperti itu Kortoa mencoba ke depan ke Eden Hazard tapi berhasil diantisipasi oleh Arnon Bisaka Alexandro ya pelanggaran Alexandro seperti yang melanggar Marcus Rashford tadi terjadi kontak antara dua pemain di sisi kiri pertahanan Real Madrid Andre Bellotti akan lakukan free kick untuk dan Alexandro mendapatkan kartu kuning keduanya di pertandingan kali ini karena sudah mendapatkan kartu kuning Alexandro ketika melanggar Paul Pogba kalau dia salah satu pemain Real Madrid sudah diusir oleh Wasid yaitu Alexandro back kiri dari Real Madrid sehingga Madrid harus bermain dengan 10 pemain kita sudah mau masuk ke babak kedua dimana Paul Pogba berhasil menjadi pemain dengan passing komplit terbanyak yaitu 31 passing dan ya bawa kedua sudah dimulai Real Madrid melakukan kickoff masih kuasa bola kepada Tibo Corto masih mencoba menahan bola Tibo Corto mencoba ke depan tapi ada Arunan bisa kah Isco tentu sebuah kerugian bagi Real Madrid dan keuntungan bagi kita kita harus bisa memanfaatkan keuntungan ini Lukshow mencoba menyerang masih Lukshow Lukshow apakah akan crossing ya pelanggaran lagi Edermilito melakukan pelanggaran kepada Lukshow sehingga free kick saja untuk mensurated Andre Belotti lagi-lagi akan melakukan free kick kali ini Andre Belotti lakukan sudah kita lihat Marcus Rashford tendang dan goal kembali ya Edermilito menjadi pengubah arah bola lagi bagi Real Madrid tendangan dari Marcus Rashford yang sebenarnya dia juga tidak niat melakukan tendangannya tadi kalau kita lihat secara detail Marcus Rashford mencoba umpan ke tengah tapi dihalangi oleh Edermilito tapi halangannya malah membuat bola masuk kita bisa cek replay-nya kita lihat bagaimana proses goal kedua untuk United Andre Belotti mencoba crossing Rashford mencoba umpan ke tengah tapi Edermilito ber apa namanya men coba menghalangi bola tapi sayangnya malah masuk ke gawang sendiri United unggul 2-0 di Old Trafford sebuah hal yang tidak disangka-sangka tentu kemenangan ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita menghadapi kompetisi-kompetisi yang lain seperti itu ya Real Madrid lakukan kick-off kembali karena sudah kebobolan di menit ke-55 kebobolan untuk kedua kalinya di pertandingan kali ini lewat Owen goal kedua kalinya skor masih 2-0 untuk mensurated tentu sebuah hal yang di luar dugaan pertandingan yang sangat ya kalau dilihat sih mungkin karena ini efek bermain dengan 10 pemain lukshow kuasa bola kepada Anton Marshall balik lagi ke lukshow masih lukshow kepada Burj mencoba ke depan ya berhasil ternyata ada sebuah scrimmage tadi sehingga free kick saja Real Madrid Eder Militao masih kuasa bola Eder Militao mencoba ke depan tapi sayang sekali tidak ada siapa-siapa di sana ya ada free kick untuk Real Madrid Isco kepada Gareth Bell masih Gareth Bell tendang dan sayang sekali Real Madrid berhasil memperkecil kedudukan di pertandingan kali ini lewat tendangan jarak jauh dari Real Madrid maksudnya dari Gareth Bell sayang sekali ya mungkin sebenarnya tadi kalau kita bisa lihat The Game masih mencoba masih bisa menepisnya tapi sayang malah tidak terlalu kuat sehingga bola masih bisa masuk ke gawang MU ya tendangan yang sangat kuat dari Gareth Bell dan halangan yang kurang kuat dari The Game sehingga bola masuk seperti itu lukshow kepada Anthony Marshall melewati Edder Militao dan goal Anthony Marshall mencetak goal ketiga bagi Manchester United di pertandingan kali ini dan menjadi goal keduanya di musim kali ini di dua pertandingan berturut-turut ya walaupun posisi sudah kita ubah menjadi sahib kiri produktivitas Androni Marshall masih belum berkurang dua goal di dua pertandingan terakhir sebuah hal yang sangat luar biasa sekali dari Anthony Marshall skor 3-1 3-1 United unggul di menit ke-66 kick-off saja untuk Real Madrid tentu sebuah kerugian bagi Real Madrid dan dan ya lagi-lagi ini bisa dikatakan efek berband dengan 10 orang seperti itu ya ada yang mendapatkan kartu kuning siapakah itu tersisa hanya 16 menit di laga kali ini kita menguasai shooting ya 10 shooting 2 on target sedangkan Real Madrid 8 shooting 3 on target position juga kita cukup unggul 57% berbanding 43% tentu sebuah hal yang baik bagi kita mengingat lawan kita adalah juara UCL 13 kali ya kita akan mengganti pemain terlebih dahulu menjaga kebugaran pemain tentunya karena setelah ini kita akan menghadapi Watford hanya dalam 3 hari jadi kita masukkan McTominay menggunakan Jack Relish di pertandingan kali ini dan menaikkan Paul Pogba jadi attacking midfielder seperti itu dan ya Paul Pogba berhasil melakukan 38 passing complete sebuah performa yang sangat baik di lini tengah tentunya wajar kita menguasai ball position Paul Pogba memiliki andil yang cukup besar di lini tengah kita masih ada kurang lebih 14 menit lagi Marshall kepada Andre Belotti kepada Luke Shaw masih Luke Shaw kuasa bola ke Anthony Marshall kepada Birch Tendang dan berhasil ditangkap tadi Paul Pogba menendang jarak jauh tapi Tibo Courtois dengan sigap melakukan save dan Madrid mencoba menyerang tapi Victor Randolph kepada Paul Pogba Rashford mencoba ke Belotti tapi sayang sekali 12 menit tersisa di pertandingan kali ini United unggul cukup meyakinkan yaitu di gawah 1 di pertandingan kali ini masih ada 10 menit kira-kira di pertandingan kali ini Real Madrid juga sudah mulai mencoba menyerang dengan menambah shooting sekarang sudah melakukan 10 shooting 5 on target sedangkan kita juga meningkat 13 shooting 3 on target sayang sekali on target masih di 3 belum terlalu meningkat secara on target seperti itu masukin menit-menit terakhir pertandingan apakah akan ada goal tercipta lagi di Old Trafford ya ada serangan dari Real Madrid Garrett Bell mencoba merang dari sisi kanan pertahanan mensurated di bayang-bayang Eric Bailey tendang dan untung saja hanya David Gea berhasil knock on save tadi akan ada corner kick untuk Real Madrid 4 menit tambahan waktu tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mempertahankan keunggulan bukan malah membuat Real Madrid ya tendang dan untung saja hanya menyamping di sebelah kanan gawang dari David Gea masih aman gawang MU Marshall kepada Burch kepada Paul Pogba kepada Luke Shaw masih Luke Shaw kepada Lindlove Paul Pogba tersisa beberapa detik saja dan Wan bisa dan berakhir sudah pertandingan antara main seseratit melawan Real Madrid 3 di Old Trafford dimana kita berhasil menang dengan skor 3-1 dan Marcus Rashford menjadi man of the match pada pertandingan kali ini ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode episode selanjutnya terima kasih